Hoi, hoi ya hoi Hoi, hoi ya hoi Kami semua penyamun Kami dalu Kami dalu Sama dalam olah Pestinasi, hari ini kita akan ke Bukit Dongguan Hihihi Hihihi So dia ada satu simpang kiri Kita masuk simpang tuh Pilot kita orangnya hari, berada saya sendiri Haha, Muhammad Afzal Along Ada signage juga sini Dongguan Hills Untuk naik Bukit Dongguan ini, fee dia Dewasa 3 ringgit Buku registration Untuk pelawat Dia macam naik Pusing Balik Oh, saya ingat yang naik Turun ke tempat yang sama Tidak? Tidak Ini Linda Pun kamu boleh cek Kamu boleh cek di Facebook Siapa yang handle admin Facebook? Oh, saya Jangan kurang lupa Pergi di page dia Linda Apa itu, Dongguan Hills Facebook Bukit Dongguan So, korang terus chat dengan Linda Untuk apa-apa info lah Sebab sini Telefon Tidak Ya, memang tidak Eh, korang chat saja terus Apa Apa maksud Dongguan Hills? Dongguan itu Sebenarnya Nenek moyang Yang berasal dari Kampung Bunduk Dan Mandalis Pau Papar Oke Orang kawing kan Orang tinggal disini Dan berhijrah Sampai disini lah Oh Jadi setiap puncak-puncak itu Memang Kami guna Macam Ikut nama dia Dongguan Giri Gohon Oh Okito Gaman Ya Saya ingat sih Gaman Ugau Yang Ugau itu Karena saya punya Itu tempat kan Karena kakak saya Kakak saya punya nama Jadi Karena dia perempuan Dia Ugau lah Kalau itu Menurut Tuhan Sebab Waktu kami buka tuh Dia punya ipar Dia punya parang Dia punya cerimata Sama dia punya kuala Terjatuh disana Oh Oke Jadi nama dia Menurut Tuhan lah Semua itu Barang dia terjatuh Di tempat itu Kalau itu Noilaan Sebab Itu Kami tahu dia punya sempadan Jadi Noilaan maksudnya Oh tau ini sempadan Oh Oke Jadi semua itu puncak-puncak Memang ada maksud-maksudnya Jadi bukan sembarang Saya kasih nama itu lah So Dia ada cerita dia Itu amat menarik Dongguan itu ada Nama Nili Moyang Iya Nili Moyang Itu bagus lah Daripada kita kasih nama Benda yang pelik-pelik kan Waktu kita kasih nama Yang ada erti Maksudnya Yang bot itu sewa dia bagaimana? Oh Si sewa Tiga ringgit Tapi tidak Tentu Tidak 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 Untuk bot itu Sewanya tiga ringgit Tanpa hat masa Sampai satu minggu pun Kalau anda tahan boleh disana Tidak 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 Anda bercadang untuk naik ke Dongguan Hills Pastikan Anda pergi sebelah pagi Sebab udara dia segar Nyaman Dan tidak panas Oke Sekarang kita sampai di Checkpoint yang pertama saya rasa Selamat datang ke puncak Dirikohon Dengan ketinggian 502 Daripada aras laut Oke setakatnya Masih oke Trik dia oke Kardio belum berapa Tapi adalah peluh So kalau ketinggian ini Kita masih boleh santai-santai Cerita-cerita Membawang Rasanya Kalau tengok dari jauh Mencabar Yang best Cabaran Oke Nampaknya kita akan Kita sampai di Jambatan Indiana Jones Tidak 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 Tips untuk Climbing Tidak Kira-kira Mau climbing kah Hills climbing kah Ataupun hiking Tips yang Kita kena jaga juga Jangan tergopoh gapah Atur setiap langkah Jangan berlomba-lomba Untuk sampai ke puncak Apa yang penting adalah Safety first Sini baru saya rasa cardio Tadi saya belum rasa cardio Sekarang saya rasa cardio disini Bagus untuk jantung anda So Daripada anda jogging boring Jogging di taman Jogging di Kompleksukan Apa kata kalau anda tune Tukar Destinasi anda Kedestinasi seperti ini Di samping anda dapat Kesehatan Anda juga dapat Menikmati keindahan Dan tidak boring Berbanding dengan kita jogging Keliling Kompleksukan Busing 2-3 daun Boring itu So tidak mahal Cuma 3 ringgit sahaja Mana mau cari 3 ringgit sahaja Pukul Tuh, saya mau kasih up sikit kardio, tadi relax sana, so kita jok sikit, sikit dah. Ini adalah selamat datang ke puncak Neretuan, Neretuan point, so tadi saya ingat ini yang paling tinggi kan, salah. Ada di sebelah itu lagi paling tinggi, so kita boleh nampak tangga dia agak tinggi, curam. Untuk sampai ke puncak itu, kita kena turun dulu. Wah, ini memang rosak kita punya step, sebab bila kita sudah naik, kita turun balik, dia punya momentum lain sudah. Momentum dia relax, so bila kita turun, naik balik, sanalah cabaran naik balik. Sekiranya anda nak turun, pastikan jangan lurus macam itu. Kita kasih sipi-sipi orang cekap, kita turun macam ini, step, hati-hati. Dan pegang tali, macam itu. Jangan macam itu lurus, kita bukan pergi kawat. Tapi, sebenarnya saya ini gayat sikit dengan ketinggian. Tapi memang sini gayat lah. Saya tunjukkan anda. Oh. Tuh. Kiri, kanan. Oh. Gayat tuh. Gayat, geng. Mana laluannya nih, kiri ke kanan? Ikuti yang tali. Oke, siapa nama? Junior. Oke. Ini owner. Owner dia juga, owner bersama beliau. So, ini owner dia. Menantu. Oh, menantu. So, Masih Junior. Ya. Kita naik tadi kan terkecil juga. Siapa ini? Saya nampak ada bakul. So, dia. So, dia. Tengah menghias untuk rumah terbuka. Kalau kita pasang kan. Bendera Malaysia. Lepas itu kan kita pasang bendera Sabah. Kalau di Sabah lah. Ikut negeri kita. Tapi dia semangat. Semua negeri dia pasang. Ini baru kita nampakkan semangat. Petrotik. Anda sebagai YouTuber sana. Kawan-kawan YouTuber. Patut promosikan tempat ini. Dongguan Hills. Supaya orang luar negara pun datang ke sini. Ini tugas Anda. Jangan bergantung kepada Kementerian Pelancongan semata-mata. Inilah tugas Anda sebagai YouTuber. Content character. Promosikan lagi kawasan ini. Yang penting lagi jangan lupa subscribe lah. Subscribe. Not Borneo Archer. Ini pula yang bukit puncak Gaman itu. Inilah yang dipanggil Gaman yang paling tinggi. Ini. Selamat datang ke puncak Gaman. Berarti Gaman-Gaman semua sampai sini. Kita jumpa lagi. Kita ucapkan selamat berjaya untuk Dongguan Hills. So, kita sokong. Mesti sokong mereka. Terima kasih, guys. Okay. Okay, bye. So, sini Anda boleh lari anak-anak. Sini kamu. Kamu tidak nampak? Dia orang selalu di depan nih. Mana doang masuk. Camera kan? Nanti muka saya saja boring ke orang. So, mari kita jogging naik atas. Jogging anak-anak. Yeah. Sekarang matahari belum keluar. So, masih best. Cuaca dia masih redup-redup. So, kita orang punya target memang awal pagi. Tapi kita orang tidak akan kejar matahari. Kalau ada matahari memang panas gila, geng. Saya kena jogging sikit. Sebab tadi kita orang interview kardio saya turun. Kita naikkan balik kardio. Dari poin gaman kita sampai ke puncak ugau. Selamat datang ke puncak ugau. baru naik kardio. So, kita nampak matahari sudah mula keluar. Kalau boleh kita orang target sampai ke bawah sebelum matahari itu keluar. sebab lepas ini kita orang ada aktiviti lain. Kita orang buat latihan memanah. So, kalau kena panas power itu ada low sikit. sekolah mana? SNK Aten-Aten. Apa pesanan sama kawan-kawan untuk sokong ini Dongguan Hills? Datanglah bersama-sama supaya kasih maju lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedap! Sedap kah? Sama asam aja nih? Oh! Iya! Sedap tapi asam! Sepatunya ini kan airnya di atas tadi supaya dia bagai tenaga. saya rasa kalau markisa ini kan kalau saya cadangkan lah kalau anda pengusaha tempat-tempat hiking anda perlu menanam tumbuhan-tumbuhan seperti inilah markisa yang tidak perlu dijaga jadi kita kasih tumbuh liar jadi kalau ada climber-climber itu kan hiker-hiker sungguh sedap kalau mereka dapat menikmati buah-buahan macam itu apa-apa saja lah contoh dia markisala paling senang tidak perlu penjagaan macam ini kau eh tadi kita belum minum air lagi kan? belum tengok betapa serenoknya kita orang kan hiking di kawasan nih sampai kita orang lupa minum air terakhir tadi saya bawa sasi sasi kegemaran saya oke ternyata minum sasi kalau tidak sasi susu kasang pun boleh bah saya selet dengan pengunjung-pengunjung yang datang sebelum ini anda menjaga kebersihan tempat ini tapi tapi spring so jangan lepaskan peluang ini datang ke sini nikmati sendiri trail ini Dongguan Hills so itu saja daripada saya North Borneo Archer jangan lupa subscribe tekan notification bell dan share video ini sekarang kita akan pergi ke nonton untuk refresh balik jadi jangan lupa video seterusnya bye bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax